Terima kasih Pertama Tuhan Juhan yang menolongku Dan membangunkan ku kembali Dan membangunkan ku kembali Mari kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Kau izinkan kami bersukutu di tempat ini Berkati tempat ini Kuduskan tempat ini Berkati hambamu yang menyampaikan Firmanmu dalam Kristus Yesus Kami menyerahkan semuanya ke tanganmu Amin Firman hari ini terambil dari Habaku 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 Ayat 1-4 Habaku Itu ada 3 pasal Ada 3 pasal Kalau bisa sebelumnya atau sesudahnya nanti Biasanya baca hadis Ini hanya sedikit Cuma 15 menit selesai Habaku Habaku 2 Ayat 1-4 Demikian firman Tuhan Berikutnya orang yang benar Akan hidup oleh karena percayanya Aku mau berdiri di tempat penimpayanku Dan berdiri tegak di penara Aku mau meninjau Dan menaktikan apa yang akan dibermankannya kepadaku Dan apa yang akan dijawabnya Atas pengaduanku Lalu Tuhan menjawab aku Demikian Tuliskanlah penglihatan itu Dan tukipkanlah itu pada Loh-loh Supaya orang sambil lalu Dapat mempercayanya Sebab Penglihatan itu masih menanti saatnya Tetapi ia bersegera Menuju kesudahannya Dengan tidak menipu Apabila ia berlambat-lambat Nantikanlah itu Sebab itu sungguh-sungguh akan datang Dan tidak akan bertanggung Sesungguhnya Orang yang membusungkan dada Tidak lurus hatinya Tetapi orang yang benar itu Akan hidup oleh percayanya Demikian firman Tuhan Orang yang berbahagia adalah Orang yang mendengar firman Tuhan Serta melakukannya Salam Selamat hari minggu Selamat hari minggu Habakkuk ini Nabi yang hidup Pak taat kita mengatakan Nabi yang hidup Di saat sulit Ya Kenapa sulit Dia sejaman dengan Jeremia Jeremia juga Situasi yang sulit Sampai Jeremia pun Mengeluarkan Peratapan Kitab peratapan Ya Selain Jeremia Jeremia menuliskan Kitab peratapan Dia merata Karena sulitnya Situasi pada saat itu Karena kenapa Karena ada ancaman Dari bangsa kasdin Babel Ya Yang Menaklukkan Jadi pada saat Jaman dulu Untuk berebutan sumber daya Ya Berlebutan sumber daya Itu adalah Penaklukkan Peritori Dan mereka mau ditaklukkan Oleh orang kasdin Atau bangsa Babel Jadi terjadi Kejadian ini Konteksnya di 600 Sebelum Masih Kurang lebih 600 Sebelum Masih Ya Bangsa Babel Jatuh Bangsa Israel Selatan Jatuh Ke Bangsa Babel Ditaklukkan Di bangsa Babel Itu di 685 Tahun Sebelum Masih Jadi situasi Situasi Dimana Sumber daya Diambil perlahan-lahan Jadi bertahun Contoh Misalnya Tahun 1 Diambillah Orang-orang muda Ya Ditawanlah Orang-orang muda Yang dikenal Dengan Daniel Dan teman-teman Esremanya Sadrach Mesach Abednego Ya Dan Itu Pertama Orang muda Yang dari Jerusalem Ditawan Diambil Untuk Dipekerjakan Diperjakan Dan seterusnya Bertahap Dan ini Sangat terakhir Nah Kalau kita Menggaca Dari Dari Pasal 1 Habak Menuliskan Bagaimana Dia melihat Kesulitan itu Dan melihat Bagaimana Orang kastik Begitu Luar biasanya Dalam berperang Termasuk Udanya Ya Dia dijelaskan Di sana Dan Habakuk Berseru Kepada Tuhan Dan melihat Seolah Tidak adil Bangsa Pilihan Israel itu Bagi dua Israel selatan Yaitu Jehuda Dimana Habakuk Ada disitu Sekarang Berkarya Dipakai Tuhan Sebagai nari Di selatan Di Jerusalem Di Jerusalem Dan Utara Dimana Utara Sudah Hancur Oleh Asur Sudah dipaklukan oleh Asur Kita bisa melihat Penderitaan itu Sangat-sangat Luar biasa Tekanannya Dan dari dalam Sendiri Dari dalam Sendiri Pada situasi Sulit Raja Yorakim Pada saat itu Selain daripada Dia tidak Taat kepada Alah Juga Semua Pasukan-pasukannya Atau Permira-perlurannya Juga Menakam Rakyatnya Disinilah Habakuk Berseru Dia berseru Ke menara Jadi Kota Jerusalem Itu ada Pentengnya Ada menaranya Disitulah Dia berseru Berdoa Kalau sekarang Ada istilah Menara doa Habakuk Sudah Menyuarakan Istilah Menara doa Itu Pada jamannya Yang 600 tahun Sebelum Masih Kita lihat Dari ayat Satu Saya berdiri Pegah di Menara Memohon Berdoa Menantikan Jawaban Tuhan Menantikan Jawaban Tuhan Dan jadi Melihat Misalnya Ketidak Adilan Ketidak Adilan Bahkan Dia menuntut Keadilan Itu sendiri Dia menunggu Jawaban Tuhan Itulah Situasi Sulit Yang Dimalami Sehingga Di ayat Dua Kita lihat Dari itu Aku Menantikan Jawaban Tuhan Menjawab Tuliskanlah Dalam Lok Lok Batu Ya Dimana Tuliskanlah Apa yang Kau lintas Apa yang Dikatakan Disana Apa yang Dikatakan Disana Musa Menuliskan Lok Batu Dan Pada Saat Itu Habakuk Diminta Menuliskan Lok Batu Karena Ada Suatu Peristiwa Karena Dari Sejaman Dengan Jeremia Ada Suatu Peristiwa Ketika Raja Yewakim Mendengar Suara Tuhan Yang Dituliskan Oleh Juru Tulisnya Jeremia Baru Itu Dibaca Tapi setelah Dibaca Dia duduk Di perapian Dia duduk Di perapian Orang camping Ada perapian Ada api Dia duduk Dibacakan Dibacakan Pirman Tuhan Yang ditulis Oleh Jeremia Tapi setelah Dibacakan Diambil Di layper Perapian Itu Kita bisa Membayangkan Bagaimana Penelakan Dari Seorang Raja Yewakim Pada saat itu Terhadap Surat Atau Pirman Tuhan Yang ditulis Oleh Baru Baru Juru Tulis Jeremia Setelah Dibacakan Di perapian Itu Sehingga Mengingatkan Kembali Pirman Tuhan Itu harus Ditulis Di suatu Loh Batu Loh Batu Agar semua orang Melihat Di situ Dan Loh Batu Itu Tetap Ada Ketika Paulus Pun Melihat Ya Merenungkan Loh Batu Itu Loh Batu Itu Dan dia Tuliskan Ya Dia tuliskan Ke Dia tuliskan Ke Roma Ya Di kitab Roma Roma 1 Ayat 17 Ya Dia tuliskan Di kitab Roma Roma 1 Ayat 17 Ya Berbunyi Demikian Sebab Di dalamnya Nyata Kebenaran Allah Yang bertolak Dari iman Dan memimpin Kepada iman Seperti ada tertulis Orang benar Akan hidup Oleh iman Ya Dan latihan 3 11 Dan bahwa Tidak ada orang Yang dibenarkan Di hadapan Allah Karena melakukan Hukum Taurat Adalah jelas Karena orang yang benar Akan hidup Oleh iman Inilah yang Dituliskan Oleh Habaku Di Loh Batu Itu Orang benar Hidup Oleh iman Bahasa Akademis Ya ini Disipasi Oleh Paulus Disipasi oleh Paulus 600 tahun Umurnya Firman Tuhan Itu Yang dituliskan Di Loh Batu Kemudian Itu disipasi Oleh Paulus Dan dituliskan Di kitab Roma Yang tadi Sudah dimulai Roma 1 Sampai 11 Kita lihat Bagaimana Iman Dalam pemahaman Dari Paulus Dan Yang ditulis Di Loh Batu Itu Yang menjadi Berikut Orang hidup Karena Iman Percayalah Inilah Inti Dari Kitab Habaku Inilah inti Dari Kitab Habaku Ya Nah bagaimana Dengan Kita Kita Melihat Ke Kekita Saat ini Iman Pengharapan Dan Kasih Itulah Yang dipakankan Di Nas Pembuka Sebelum Khotba Iman Pengharapan Dan Kasih Apa Apa yang dituntut Siapa sih Sebetulnya Yang disebut Dengan Orang Benar Ini Bagaimana Jalan Orang Benar Bagaimana Orang Benar Ya Menghadapi Situasi Sulit Termasuk Munculnya Ketidakadilan Bagaimana Sikap Kita Inilah yang Menjadi Renungan Renungan Bagi kita Sekarang Karena Kita akan Sampai Terus Berjalannya Dunia ini Terus Berjalan Dunia ini Lebih Banyak Orang Mengalami Situasi Sulit Daripada Dengan Sulit Nah Ketika Kita Berhadapan Dengan Situasi Sulit Bagaimana Kita Menghadapinya Pirman Tuhan Yang Disuarakan Oleh Habakuk Pirman Tuhan Yang disuarakan Oleh Habakuk Kita diminta Untuk Tetap Pertama Setia Kita Setia Kepada Pirman Tuhan Kita diminta Setia Kepada Pirman Tuhan Kita Diminta Untuk Tetap Percaya Percaya Kepada Tuntunan Tuhan Itu yang Yang dibinta Di dalam Di dalam Teks ini Di dalam Teks ini Perhatikan Bagaimana Kita Menghadapi Situasi Sulit Itu Kemudian Kemudian Mendengar Suara Tuhan Mendengar Suara Tuhan Disini kita Harus Membiasakan Jadi Bagaimana Habakuk Mendengar Suara Tuhan Dia Perdi Kesuatu Menara Dia Berdoa Dan Mendengarkan Oleh Yesus Dia Bahkan Bila Ya Kuncilah Kamarmu Berdoalah Marilah Kepadaku Hai Kamu Yang Lebih Lesu Dan Berbeban Berat Aku Akan Memberikan Kelegahan Kepadaku Ketuklah Mintalah Carilah Ada Upaya Yang Harus Kepadaku Lakukan Untuk Meminta Ya Meminta Mencari Mengetuk Pintu Hati Tuhan Dan itulah Yang Diajarkan oleh Habakuk Di sini Habakuk Di sini Meminta Kita Agar Kita Setia Untuk Mencari Dan Menantikan Apa Yang Menjadi Kehendak Tuhan Habakuk Mengugat Mengenai Keadilan Keadilan Allah Dia Mengugat Keadilan Allah Karena Dia Melihat Wah Ini Gimana Tuhan Kami Bangsa Pilihan Tetapi Seijin Bangsa Lain Bangsa Kasbih Bade Menundukkan Kami Dimana Keadilan Tuhan Kita Sering Juga Mengugat Tuhan Melihat Ketidak Adilan Tuhan Nah Disinilah Habakuk Mengajak Keadilan Tuhan Itu Dalam Bahasa Teodisi Teodisi Nah Ketika kita Meminta Misalnya Keadilan Tuhan Terkadang Kita Meminta Apakah Ini Akal-akal Manusia Atau Keadilan Tuhan Maka Tuhan Akan Menjawab Menampakkan Wajahnya Menjawab Itu Apa yang disebut Dengan Teomani Penampakan Ya Itu makanya Kenapa Ada beberapa Orang Percaya Ya Ketika Dia Mempertanyakan Jadi Belajar Mempertanyakan Keadilan Allah Dia Minta Tanda Minta Tanda Tuhan Apakah Ini Akal-akalnya Pemimpin Ini Atau Keadilan Allah Ya Karena Kenapa Ternyata Bangsa Kasdi Tadi Dipakai Oleh Allah Itu Demi Keadilan Allah Demi Keadilan Allah Untuk Keadilan Allah Mendesiplinkan Bangsanya Inilah yang Ditemukan oleh Abaku Ya Bangsa Pilihannya Diizinkan Ditaklukkan Disiksa Banyak Banyak Ketidak Adilan Oleh Bangsa Lain Ini Demi Keadilan Allah Itu Teodesi Teodesi Nah Hal-hal Seperti ini Terkadang Kita Diperkabatkan Dengan Situasi Dimana Kita Melihat Ketidak Adilan Kemudian Kita Meminta Suatu Tanda Apakah Ini Akal-akal Manusia Atau Keadilan Allah Nah Allah Akan Menampakkan Dirinya Teo Ale Mengkonfirmasi Jawaban Kita Dengan Tanda Yang Kita Minta Ketika Kedekatan Kita Dengan Tuhan Cukup Sensitif Mendengarkan Suara Tuhan Kenapa Suara Tuhan Itu Didijinkan Untuk Kita Latih Kita Diajak Untuk Melatih Suara Tuhan Itu Disini Disini Pentingnya Agar Kita Sensitif Mendengar Suara Tuhan Ya Sensitif Mendengar Suara Tuhan Belajarlah Untuk Mendengar Suara Tuhan Ya Dari Ulangan 13 Ayat 18 Sebab Dengan Demikian Engkau Mendengarkan Suara Tuhan Allah Untuk Berpegang Pada Segala Perintahnya Yang Kusampaikan Kepadamu Pada Hari Ini Dengan Melakukan Apa Yang Benar Di Mata Tuhan Allah Jadi Jalan Yang Benar Ya Pelajaran Kita Sekarang Disini Bagaimana Kita Belajar Mendengar Suara Tuhan Bagian Yang Terakhir Bagaimana Bagaimana Bagian Yang Terakhir Itu Bagaimana Kita Bagian Yang Terakhir Ya Bagian Yang Terakhir Kita Itu Setelah Kita Melihat Situasinya Setelah Kita Mempersiapkan Diri Ada Hal Yang Perlu Kita Renungkan Bagaimana Bagaimana Kita Bagaimana Orang Benar Yang Hidup oleh Iman Percayanya Menghadapi Situasi Sulit Dan Ketidakadilan Yang Terjadi Di Eranya Ya Setiap Jaman Punya Era Kita Punya Era Ya Pertemuan Saya Pertama Saya Katakan Wartor Pertama 25 Tahun Itu Akan Ada Bagaimana Bagi Orang Wartor Pertama Ya Itu Itu Adalah Sulit Bagaimana Kita Bagaimana Wartor Pertama 25 Tahun Pertama Kita Akan Hadapi Situasi Sulit Secara Mental Dan Seluruhnya Kalau Kita Nggak Bisa Selesaikan Itu Kita Akan Menjadi Beban Di Orang Tua Kita Di Kuartor Kedua Dia Melihat Anaknya Belum Kerja Dia Terbebani Kuartor Kuartor Ketiga Itu Juga Punya Ya Di 75 Tahun Manusia Punya Karena Dia Hidup Berdua Kemungkinan Dia Hidup Berdua Ya Sampai Akhirnya Di Kuartraf Tempat Hidup Sampai Empat Wartar Ya Satu Abad Artinya Apa Situasi Sulit Di Ketiga 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 Bagaimana Kita Belajar Dari Kitab Habak Ini Untuk Bisa Keluar Dari Kesulitan Yang Pertama Membuka Komunikasi Dengan Tuhan Melalui Ungkapan Hati Ya Ibarat Handphone Always All Perkoneksi Perhubung Tersampung Dengan Tuhan Kita Dijinkan Tujuh Kali Dua Bumpa Jangan Tersampung Dengan Tuhan Karena Dia Bila Mintalah Ketuklah Dia Enggak Biar Kasih Jam Sekini Saya Enggak Bisa Diketuk Pintu Hati Saya Ya Buka Komunikasi Dengan Tuhan Always On Connect Ya Karena Allah Mau Dia Pun Pintu Hati Dibetuk Yang Kedua Yang perlu Kita Renungkan Bagaimana Kita Menghadapi Situasi Situasi Sulit Yang Akan Kita Hadapi Seperti Situasi Sulit Di Jaman Israel Kuno Juga Kita Hadapi Di Jaman Sekarang Yang Kedua Ubahlah Mindset Kita Cara Pandang Kita Itu Harus Kita Ubah Kita Suraskar Cara Pandang Kita Dengan Cara Pandang Allah Cara Pandang Tentu Ada Panduannya Ada Kitabnya Cara Pandang Kita Mindset Kita Kita Transformasi Kita Transformasi Kita Ubah Bagaimana Kita Mengubah Transformasi Cara Pandang Kita Menjadi Cara Pandang Allah Tentu Pertama Tadi Siapnya Ya Connect Setelah Connect Lakukan Dialog Seperti Yang Dilakukan Oleh Habakuk Habakuk Disini Berdialog Berdialog Dia Dengan Tuhan Jadi Ini Sebetulnya Berdialog Pada Pasal Tiga Disebut Doa 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 Rakapan Pernah Kita Doa Rakapan Kita Seperti Itulah Habakuk Pada Pasal Tiga Ayat Satu Itu Dibuka Itu Temanya Doa Jadi Dijawab Pergumulannya Dalam Doa Tapi Disitu Ditulis Doa Rakapan Persis Seperti Jadi Orang Yang Berdoa Dalam Doa Bagaimana Hatinya Tersambung Dengan Tuhan Bagaimana Cara Pandangnya Sudah Terkonek Dengan Tuhan Itu Yang Tuhan Jadi Yang Pertama Itu Buka Komunikasi Buka Dialog Dengan Tuhan Laraskan Cara Pandang Kita Lakukan Transformasi Mindset Kita Selaras Dengan Cara Pandang Allah Sehingga Kita Masuk Tuhan Ketiga Menjadi Saksinya Agar Melalui Pengalaman Kehidupan Yang Dilalui Dapat Membawa Diri Dan Orang Lain Lebih Mengenal Tuhan Kita Dipakai Tuhan Tidak Menjadi Bermakna Di Setibat kita Tidak Ada Tuhan Pakai Orang Kalau Dia Tidak Mereka Proses Kapan Allah Memproses Ketika Kita Terkonek Kemudian Cara Pandang Kita Tindakan Kita Perinam Kita Kebiasaan Kita Sudah Secul Dengan Kebendam Allah Nah Dari Sana Kita Bisa Mencerminkan Gambar Allah Imadu Kita Mencerminkan Gambar Allah Dalam Tindakan Kita Perkataan Kita Kita Menjadi Saksinya Artinya Apa Tanpa Kita Ngomong Ayat Tapi Dari Tindakan Pertahan Kita Orang Harus Bisa Tahu Oh Begini Ya Kau Ikut Kristus Karena Karakter Kristus Keluar Dari Diri Karakter Kristus Itu Kristus Bertahtar Karakter Nya Hidup Dan Dia Memancarkan Sinarnya Kita Menjadi Saksinya Itulah Pelajaran Bagaimana Kita Connect Dengan Tuhan Connect Dulu Dengan Tuhan Kita Mau Proses Tuhan Mulai Dari Cara Pandan Kita Kita Mau Transform Ilustrasi Transform Itu Diasanya Kupu-kupu Kupu-kupu Itu Sebelum Kupu-kupu Dia Kepompok Dulu Sebelum Kepompok Dulu Dia Ulat Dulu Ketika Kepompok Itu Dipaksa Dibuka Dia Kepompok Kupu-kupu Dia Tidak Bisa Terbang Ada Waktu Yang Memproses Sampai 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 Bisa Terbang Dibuka Dia Jadi Kupu-kupu Tapi Dia Tidak Bisa Terbang Karena Ada Waktu Proses Demikian Juga Proses Tuhan Supaya Kita Dari Saksinya Ada Bagian Kalau Ilustrasi Yang disampaikan Tuhan Yesus Ada Bagian Pohon Yang Ranting Ranting Yang Tidak Berbuah Itu Di Pangkas Bagian Tubuh Kita Bagian Kebiasaan Kita Dipangkas Yang Tidak Sesuai Dengan Kebiasaan Alam Tentu Termasuk Keempat Bersabar Menantikan Waktu Tuhan Atas Pertolongan Dan Tindakan Kedilannya Melalui Doa Dan Ucapan Sukur Ya Terkadang Kita Berdoa Tetapi Tidak Langsung Dijawab Ya Jawaban Bisa Tiga Ia Secara Instan Bisa Dijawab Tunggu Sabar Dulu Waktunya Belum Waktu Tuhan Indah Pada Waktunya Yang Ketiga Ini Tidak Baik Bagimu Tapi Aku Akan Memberikan Yang Lebih Baik Dari Apa Yang Kau Minta Apa Yang Kita Minta Itu Tidak Dikasih Tapi Dia Bila Akan Saya Berikan Yang Lebih Baik Daripada Apa Yang Kau Minta Apa Yang Kau Minta Ini Itu Akan Mencerak Bimu Itu Akan Mencerum Nah Apa Yang Kita Harapkan Dari Empat Pernungan Ini Setelah Kita Connect Dengan Tuhan Kita Mengubah Mindset Kita Growth Mindset Kita Growth Sesuai Dengan Growth Tuhan Kita Menjadi Saksinya Tuhan Pakai Kita Tetapi Tidak Selamanya Juga Doa Kita Langsung Dia Berikan Karena Dia Akan Memberikan Pada Waktunya Bersama Supaya Apa Yang Kelima Ini Terutama Resiliensi Iman Apa Itu Resiliensi Suatu Kemampuan Bertahan Dalam Keadaan Sulit Karena Iman Kita Bisa Kita Gadaikan Ketika Kita Tergoda Dengan Gudaan Tergoda Dengan Wanita Cantik Bisa Tergoda Dengan Jabatan Bisa Tergoda Dengan Fee Yang Besar Tawaran Yang Besar Fee Yang Besar Tetapi Menyalahi Aturan Bisa Banyak Gudaan Gudaan Dunia Ini Yang Kita Tidak Mampu Mempertahankan Iman Percaya Sementara Tadi Disebut Orang Benar Hidup Karena Iman Percayanya Orang Benar Hidup Karena Iman Percayanya Iman Kita Sudah Dijelaskan Selamat Melalui Yesus Kristus Itu Jelas Sudah Degas Ya Kita Selamat Karena Kita Selamat Karena Iman Martin Luther Mengatakan Sola Fide Kita Selamatkan Itu Karena Iman Kita Pada Yesus Kristus Dan Sola Grazia Itu Sungguh Anugerah Bukan Karena Perbuatan Bayi Kita Bukan Karena Sumbangan Kita Bukan Karena Kekayaan Kita Tapi Anugerah Dan Dan Sola Skripturan Panduan Kita Yang Diberikan Kepada Kita Sehingga Kita Lebih Mengenal Siapa Tuhan Itu Yang Sesungguhnya Sehingga Kita Bisa Melihat Allah Yang Dikenal Oleh Kabupu Pada Jamannya Dia Allah Yang Menjadi Manusia Dalam Yesus Kristus Yesus Terima kasih.